Halo teman-teman, jumpa lagi di Paut Damai Semesta Kali ini Miss Ica mau sharing nih caranya mengajarkan anak mengerjakan pengurangan dengan cara berhitung mundur Langsung aja ya kita tulis contoh soalnya Nah teman-teman, sebelum teman-teman ngasih soal seperti ini ke anak, pastikan dulu dia sudah paham konsep pengurangan Konsep pengurangan itu adalah, satu mereka sudah tahu ini simbol pengurangan Yang kedua, mereka sudah tahu bahwa jika dikurangi maka jumlahnya akan semakin sedikit Jadi kebalikan dari penjumlahan, kalau penjumlahan kalau ditambah akan semakin banyak, kalau pengurangan dia akan semakin sedikit Yang kedua, pastikan juga mereka sudah bisa berhitung mundur Jadi sebelum kita ke konsep ini, biasakan anak menghitung mundur dari 0 sampai 20 Jadi nanti ketika mereka berhitung mundur, mereka tidak kesulitan, mereka sudah lancar Nah yuk sekarang kita coba ya, mengurangi dengan berhitung mundur 9 dikurang 4 Teman-teman bisa sediakan 4 jarinya, lalu kita hitung mundur Tapi 9 nya, jangan disebut lagi ya teman-teman Jadi langsung ke 8 9 dikurang 4 8, 7, 6, 5 Hasilnya adalah 5 Tulis deh di sini Nah, sekarang 10 dikurang 6 Kita siapkan 6 jarinya Lalu sebelum 10 9, 8, 7, 6, 5, 4 Nah, kalau jarinya habis Habisnya di angka 4, berarti kita tulis angka 4 Nah, supaya tidak bingung teman-teman Sebelum ketulisan seperti ini, teman-teman juga harus sering-sering ngasih soal pakai gambar atau pakai benda ya Nah, biasanya kalau sudah begini, biasanya ada di TKB Kadang-kadang juga ada kelas 1 yang baru belajar ini Nah, kita lanjut ya 12 dikurang 8 Kita sediakan jarinya 8 Lalu kita hitung mundur 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Wow, hasilnya 4 lagi teman-teman Sekarang soal yang terakhir 15 dikurang 6 Sediakan jarinya 6 Kita hitung mundur mulai dari 14 14, 13, 12, 12, 11, 10, 9 Hasilnya 9 Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, supaya terbiasa, anak-anak harus lancar dulu nih berhitung mundurnya Dari 20, dari 20 sampai 1 Ini hanya salah satu metode saja ya teman-teman Dalam belajar itu tidak ada metode yang satu metode mutlak itu benar dan yang ini salah Tapi kita semua sama-sama belajar, sama-sama sharing metode mana yang disukai dan lebih cocok buat anak-anak kita Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, teman-teman bisa praktekan ini Tapi jangan lupa konsep-konsep pengurangan di awal tadi harus dikuasai dahulu oleh anak ya Sering-sering latihan supaya anak juga makin lancar dalam berhitung mundur Metode ini bisa digunakan oleh bunda-bunda yang sedang mendampingi anaknya PJJ atau BDR Terima kasih ya teman-teman sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Dadah Terima kasih